Anda kembali dalam Nusantara Malam, hadiri pagelaran perdana di Gedung Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki, Menteng, Jakarta Pusat. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, bacakan puisi di atas panggung. Puisi bertajuk Rakyat adalah sumber kedaulatan karya WS Rendra itu, dibacakan Anies dalam rangka pembukaan pusat kesenian dan kebudayaan Taman Ismail Marzuki, pasca direvitalisasi. Di atas panggung nan megah di Pusat Kesenian dan Kebudayaan Taman Ismail Marzuki, Menteng, Jakarta Pusat, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, tampil membacakan sebuah puisi karya WS Rendra. Penggal demi penggal, kalimat puisi berjudul Rakyat adalah sumber kedaulatan, dibacakan Anies di hadapan para tamu undangan. Aksi baca puisi itu dibacakan Anies saat menghadiri pembukaan Pusat Kesenian dan Kebudayaan Taman Ismail Marzuki, pasca direvitalisasi. Pada pembukaan perdana galeri seni, gedung teater pepustakaan, planetarium, masjid dan taman yang ada di lingkungan Taman Ismail Marzuki, juga menampilkan pertunjukan drama teater berjudul Legenda Burung Api dari Cikini. Menurut Anies, dengan dibukanya Taman Ismail Marzuki pasca direvitalisasi, dapat memuaskan masyarakat Jakarta akan pertunjukan seni dan budaya. Ini WS Rendra, seorang yang sangat kontemplatif, reflektif dalam membaca suasana. Dan WS Rendra hidup dengan spirit untuk perubahan, spirit untuk kemajuan. Jadi satu WS Rendra, yang kedua adalah kita semua yang berada di sini adalah bergerak sebagai orang-orang yang mewakili rakyat. Uang yang kita kelola adalah amanat dari rakyat. Anies juga menambahkan agar para pengunjung dapat menjaga kebersihan dan ketertiban demi menjaga keamanan dan kenyamanan Taman Ismail Marzuki yang sudah direvitalisasi. Sementara itu, saat pertunjukan seni teatrikal, Anies Baswedan didampingi oleh rekan sejawat, wakil gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Dari Jakarta, Isandrian Syah, Nusantara TV, melaporkan.